Ulangi coba, apa yang saya bilang barusan. Mas Hanim, ulangi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kembali jadi perbincangan. Hal tersebut usai beredar video detik-detik Jenderal Andika Perkasa memarahi anggotanya lantaran bermain handphone saat rapat virtual. Ini Mas Hanim kan diperaikan. Betul? Nggak usah lihat handphone. Saya ngomong nggak sering. Handphone geser. Mas Hanim, handphone geser. Siap sudah. Mana? Video berdurasi 1 menit 30 detik itu memperlihatkan Jenderal Andika Perkasa sedang memimpin rapat secara daring. Pembahasan kegiatan terjedah lantaran Jenderal Andika Perkasa menegur seorang perwira mendengah yang tak lain kepala Staff Korem atau Kasrem 174 ATW Merauke, Kolonel ARH Hamim Tohari. Dalam video, tampak mantan Pangkostrat memanggil nama Kasrem Merauke, Kolonel ARH Hamim Tohari. Andika lantas menyinggung kualitas anak buah dari Dandrem 174 Merauke, Brigjen TNI bangun Nawoko itu. Lihat kan itu? Mas Yogo lihat. Mas Bangun lihat Mas Bangun. Siapa Pak? Mas Bangun lihat ya? Ya itulah. Itulah di anak buahnya Mas Bangun itu. Dalam video yang beredar, Kolonel Hamim diduga sedang bermain handphone saat Andika Perkasa berbicara. Melihat itu, Panglima TNI meminta Hamim untuk menjauhkan telepon genggamnya. Pasalnya, Andika menyebut dirinya tidak akan sering berbicara, sehingga meminta untuk semua anggotanya mendengarkannya saat berbicara. Andika juga meminta Hamim untuk mengulang apa yang sedang disampaikannya. Ulangi coba. Apa yang saya bilang barusan? Mas Hamim, ulangi. Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan kunjungan kerja di Jayapura, Papua. Kedatangan Jenderal Andika ke Papua ini merupakan yang pertama setelah dilantik menjadi Panglima TNI. Saat melaksanakan konferensi pers di Makodam 17 Jendrawasi pada Rabu 1 Desember 2021 kemarin, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan bahwa pola penugasan pengamanan di Papua akan dilaksanakan dengan pola pendekatan teritorial dan sosial. Ya, saya ingin kita menjadi bagian dari kita sendiri, dari kita semua, di tengah keluarga, teman, maupun sanak-saudara kita semua, karena kita adalah bagian dari mereka. Hamim Tohari merupakan seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat, lulusan Akademi Militer 1994. Hamim dari Kecabangan Artileri Pertahanan Udara. Sebelum menjabat sebagai Kasrem 174 atau Wemerauke, Hamim merupakan Asintel Kasdam 14 Hasanuddin. Kemudian pernah menjabat Kasub Dislistrah Dispenat, Kadep Sosbah Akmil dan Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur. Saya anggap tahu, komandan, makanya warning ini harus disampaikan. Hukumannya ini bukan pidana, disiplin. Hukuman disiplin militer yang minimal adalah teguran. Dan teguran itu ada konsekuensi administrasinya juga. Kalau mereka tidak mau mengembalikan, baru pidana. Supaya mereka tahu. Sebab kalau hanya dikembalikan saja, akan berulang. Hukuman ini tadi plus, pindah ya. Jadi saya ingin masing-masing kodam merotasi. Langsung merotasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.